Intro Nama saya Freddy, saat ini saya bekerja sebagai freelance software developer di salah satu perusahaan startup, kemudian juga saya sebagai pekerja part time di Perwadika sebagai pengajar. Karena ini kelas anak-anak, jadi anak-anak zaman sekarang itu dia senang sekali main game. Jadi, challenge-nya adalah kita bagaimana menjelaskan sejelas mungkin kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik. Masalahnya, mereka itu kalau kita kasih penjelasan dan mereka tidak mengerti, mereka suka mencari celah waktu untuk bermain game pada saat di kelas. Nah, itu adalah tantangan sebagai pengajar yang mengajari anak-anak di kelas sebenarnya itu. Awal kelas saya selalu tanya anak-anak ini apakah mereka ikut di program Perwadika ini untuk belajar sendiri. Maksudnya itu karena dia disuruh orang tua, apakah anak keinginan sendiri gitu ya. Jadi, kebanyakan mereka jawab karena memang keinginan sendiri. Jadi, mereka sudah aware sebenarnya dengan kemajuan teknologi dan apa manfaatnya bagi mereka ketika mereka bisa mempelajari suatu teknologi gitu. Oke, pertama-tama itu anak-anak ini dapat pelajaran tentang fundamental pemogoraman. Kemudian, dari fundamental pemogoraman ini, anak-anak ini bisa mencoba mendevelop suatu website. Dari website ini, mereka bisa bikin selanjutnya application development Android. Kemudian, bisa membuat suatu proyek prototipe sederhana internet of things gitu. Seperti itu. Kalau saran saya sih memang sejak dini, anak-anak itu diperkenalkan dengan teknologi-teknologi. Sehingga mereka bisa men-trigger generasi yang lebih baik dalam memanfaatkan teknologi ke depannya gitu. Halo, nama saya Abil. Gue Dionisius Baskoro Samudera. Nah, soal mulanya itu dari bapak saya. Bapak saya juga programmer soalnya. Terus saya juga pengen tertarik juga sih, pengen bikin website gitu. Pengen tau caranya gimana, blablabla. Nah, pas itu saya masuk ke Indokomtec tahun 2017. Saya ngeliat ada busnya Purwadika. Coding School, terus bapak saya langsung ngajakin saya disitu. Terus saya juga tertarik kan. Nah, terus pas 2017 itu kan dikasih harga spesial kan. Nah, terus bapak saya langsung, wah ini ambil aja nih, buat kamu. Lumayan kan lagi ada harga spesial. Siapa langsung diambil sama bapak saya? Nah, kita ini berada di jaman milenial. Jadi, semuanya serba digital. Mau bapak pembayar aja, pakai digital. Pesan ojek, digital. Ya, jadinya semuanya serba digital dong, udah pasti. Nah, salah satunya itu menggunakan dalam coding. Dengan coding, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan coding, kita bisa membuat dunia ini menjadi dunia digital. Dengan begitu, kita bisa bersaing dalam persaingan global dan menjadi salah satu global division. Pas belajar coding, jujur aja sih, awalnya pusing. Banyak ya titik-titik, dimana ribetnya itu ketemulah. Tapi lama-kelamaan, kalau udah dapet polanya, asik juga gitu. Mulai dari javascript, pertama cuma konsol log, terus nampilin apa gitu. Tapi lama-lama udah mulai bikin gaming, mulai bikin game, terus mulai bikin program-program sederhana gitu. Contohnya kayak katalog, pakai HTML juga bisa. Belajarnya lumayan seru sih. Yang paling saya suka dari Purwodika tuh, dapat teman-teman baru asik sama lingkungan sini juga akses. Sebenernya cita-citanya tuh mau jadi programmer. Tapi kalau bisa, jadi hacker sekalian. Saya pingin, pingin buka startup sih. Saya pingin buka startup kayak Twitter, Instagram, tentunya kayak media sosial. Sehingga kita dapat memudahkan orang lain untuk selalu berinteraksi. Yang penting konsepnya pingin ngebantu banyak orang di Indonesia ini. Asik sih, seru. Gurunya juga asik, ramah. Terus kelasnya juga kondusif. Selesaannya mendukung, tempatnya juga enak. Teman-temannya baik-baik juga. Fasilitasnya pokoknya lengkap, bre. Terima kasih. 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 Terima kasih.